Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pahlawan Nasional Pongtiku ke-22, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI menyelenggarakan sebuah event bertajuk The Legend of Pongtiku. Acara ini berlangsung di Kota Rantepau dari tanggal 2 hingga 8 Juli 2024. Agam kegiatan menarik mewarnai event ini, diantaranya kejuaraan Tinju Pongtiku Kalp, Aktis Sosial, Lomba Cerdas Cermat, dan Napak Tilas Pongtiku. Pongtiku yang dikenal sebagai nek baso oleh sekutu Bugisnya merupakan seorang pejuang gerilia asal Toraja yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 074 TK 2002. Tanggal 6 November 2002 Dalam sebutannya, Sekretaris Jenderal PMTI Dating Palembangan mewakili Ketua Umum PMTI menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan negara kepada Pongtiku atas pengorbanannya. Ia pun menekankan tanggung jawab PMTI sebagai penerus bangsa asal Toraja untuk menjaga nama Pongtiku agar tetap dikenal oleh generasi penerus. Dating berharap event ini dapat membawa semangat baru untuk terus mengenang Pongtiku sebagai pahlawan bangsa. Pembukaan event The Legend of Pongtiku ditandai dengan pemukulan lonceng dan dimulainya kejuaraan tinju Pongtiku Cup pada hari Rabu, pukul 20.00 Wita di lapangan bakti Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Yudi Kurniawan mengembarkan dari Rantepau Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.